Dan inilah peraih penghargaan Governor of the Year for Inclusive Economic Growth. Ini berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan untuk pertama kalinya mencapai 11 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, IPM Sumatera Selatan ditetapkan berstatus tinggi. Indeks pembangunan manusia atau IPM mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 70,1 persen. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan Bapak Hermanderu selaku Gubernur Sumatera Selatan. Dikarenakan Bapak Hermanderu berhalangan, maka pada malam hari ini penghargaan kami wakilkan.